Intro Halo, saya Irene Putri Rambundo Duweru dengan NIM 230389 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Kelas Cies Mister II Pada kesempatan kali ini saya akan membuat klip parodi tentang mengajak masyarakat mengasa-asa kebenaran tentang berita bencana alam dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi baik, kita langsung pada videonya di Amras itu, bagaimana ada hujan angin disana? aman atau tidak? tidak aman bagaimana? hujan angin ini banyak pohon yang tumbang, banyak rumah yang rusak, tanaman juga banyak yang rusak pokoknya semua tidak aman aduh, kasihan nih disini juga parah sekali, taruh hujan angin tuh sampai kita pusing disini, sampai terlepas-terlepas, terbang-terbang tuh itu, dua kamar di sebelah sana tuh petongnya sengnya terlepas semua terus ada juga yang meninggal yang meninggal tuh, pemulung kena banjir tuh, jadi dia meninggal pokoknya untuk Kupang disini punya nih, kemarin tuh air, air naiklah begitu masuk permisi, aduh, kakak kan bahas apa ya? kakak bahas ini apa, tentang bencana alam yang tercari hari tuh kak oh, yang baru-baru nih? iya nih oh banyak korban bencana alam yang apa tuh, jadi kita omong-omong nih, cerita-cerita yang menarik tuh hmm oh, ini jadi begini jadi disini nih, saya mau menjelaskan begini kakak bencana alam kan tuh, kita tidak tahu kan kapan datangnya itu bencana alam begitu jadi gitu tuh perlu mengetahui itu bencana alam itu apa sebenarnya itu bencana alam tapi yang pasti, bencana alam nih bukan karena apa bukan karena kita menginginkan ini bencana alam begitu tapi karena, karena memang dia bencana alam ini kapan saja dia yang tiba-tiba dia datang tanpa kita duga begitu jadi disini saya mau menjelaskan sedikit tuh tentang pengertian dari bencana alam itu apa begitu nah, jadi disini bencana alam itu itu adalah konsekuensi konsekuensi dari kombinasi yang terjadi seperti yang saya bilang tadi tuh apa bencana nih kita tidak tahu kapan datangnya begitu nah, kapan dia datang tuh kita tidak tahu toh jadi disini nih, kita hanya perlu berwaspada kita berwaspada kalau kita di apa disini nih disekitaran kita disini kalau tidak ada pohon begitu mungkin karena kita disini kekurangan pohon juga kan kemarin kan banyak juga yang kuasnya ayo pokoknya rusak begitu lah sampai ada yang banjir air naik kan dari ini apa dari laut nih, air laut naik lagi begitu, jadi kita disini perlu berwaspada kita harus menjaga alam kita ini begitu jadi karena kemarin sudah terjadi itu apa namanya terjadi bencana atau kemarin mungkin sekarang ini kita memulai lagi untuk penghijauan 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 kita tanam pohon bersihkan lingkungan sampah-sampah itu supaya kalau hujan itu supaya air itu tidak tersumbat begitu tidak tersumbat jadi itu tadi nah disini nih ada apa ini beberapa bencana yang memiliki penyebab begitu nah bencana yang pertama itu bencana alam geologis bencana alam geologis itu adalah bencana yang disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi dari dalam bumi yang termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi habis itu letusan gunung berapi dan tsunami tapi kemarin tuh kita disini tidak ada letusan apa tidak ada gempa bumi mungkin karena hujan angin saja ya hujan angin terus habis itu kemarin nih banyak juga yang mengungsi banyak pohon yang tumbang karena angin tapi kemarin tidak ada gempa bumi tuh tidak ada gempa bumi kemarin hanya karena apa rumah saja yang apa yang terbongkar begitu terus yang kedua ada ini apa disini nih ada bencana alam klimatologis nah bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan nah ini nih kemarin nih yang terjadi ini sudah kemarin nih nah kemarin kan hujan hujan angin sampai berapa berapa hari ya berapa hari kemarin tuh hujan angin dua hari dua hari eh satu minggu ya terus ini dua hari dua hari saja dua hari oh listrik itu bagaimana listrik listriknya sampai satu minggu pada listriknya sampai satu minggu ada diikat ya itu akibat akibat pohon yang tumbang sehingga ini kabel apa tiang-tiang listrik ada yang pumbang pohon iya ya kemarin tuh begitu juga seperti yang kita rasa bersama sih kemarin tuh kan begitu semua nah NTT kan dilanda bencana semua tuh sampai ada yang mengungsi kemana tuh dia tahu lagi mereka tuh karena apalagi tuh yang di bagian OSH apa tuh kemarin tuh dengarnya begini apa nih air laut naik tuh kak ya tuh air laut bilang naik tuh itu huak saja itu huak saja itu huak saja jadi jangan dengar itu huak suaks begitu oh iya iya kita tuh harus lihat apa kalau air laut naik itu tergantung apakah terjadi gempa bumi atau tidak atau membaca apa-apa gimana kok jadi yang yang ketiga lagi tuh ada bencana alam ekstra teristerial begitu ada disini nih ada macam-macam apa macam-macam bencana alam disini salah satunya kemarin tuh yang kita rasakan tuh ada banjir tuh kemarin ya banjir angin eh pokoknya angin nih sampai rumah semua hancur begitu jadi intinya disini nih ketika semua sudah berlalu ini bencana kita memulai kembali pembersihan lingkungan begitu kita memulai kembali pembersihan lingkungan memulai kembali penghijauan tanam pohon yang sudah tumbang tanam kembali anakan-anakan kecil supaya eh kembali hijau pokoknya kembali ada pohon kembali begitu nih disekitar kita supaya kalau ada hujan lagi bisa eh ada apa tuh kan eh bisa ada penahan bisa ada penahan begitu jadi kita tuh harus pokoknya kita harus memulai penghijauan nah kita tuh harus apa ini menjaga lingkungan juga kita harus kasih bersih pokoknya harus kasih bersih gitu 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 ya habis itu sampah-sampah itu yang di dalam apa kok di dalam got itu harus kasih keluar supaya kalau angin apa nih kalau air hujan banjir tuh supaya jangan tersumbat itu yang menyebabkan banjir begitu kemarin tuh terus kita tuh harus eh ada kebersamaan solidaritas bagaimana kita tuh harus apa membersihkan lingkungan begitu kita harusnya membersihkan lingkungan nah terus ini apalagi kemarinnya kemarin tuh eh di sini ada bantuan ah ada ada bantuan ada oh ada bantuan tapi tidak merata oh tidak merata iya 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 ya udah merata kemarin tapi yang lain eh sebagian sih yang kena bencana sih sudah dibantu sudah sampai sekarang juga masih dijalankan bantuan itu begitu jadi intinya tadi yang saya bilang lekas dari itu bencana kita memulai kembali apa untuk memulai penghijauan intinya kita harus memulai penghijauan menjaga lingkungan begitu kita harus menjaga lingkungan menjaga kebersihan sampah-sampah yang tersumbat itu harus amankan di tempat sampah harus tanam kembali tanaman-tanaman yang kecil begitu terus ini apa kemarin nih ini kakak doang tahu tidak ada jenis-jenis banjir di sini kemarin tuh banjir-banjir apa saya doang kakak rasa nih soalnya di sini nih hai banjir-banjir apa tidak tahu banjir-banjir apa kita tahu saja banjir di sini ada sungai ada danau kok ada ada mungkin ada bendungan kok begitu yang hancur eh tidak ada di sini untuk di kupang sini tidak ada tapi satu ada di Sumba oh iya di Sumba satu ada bendungan itu hancur sehingga menyebabkan banjir banjir mungkin dengan hancurnya juga itu pasti ada bantuan untuk kembali buat itu bendungan supaya apa baik kembali begitu nah pokoknya itulah tadi kita lihat dari ini bencana kita tuh harus bekerja sama harus bergotong royong kita harus bersatu membersihkan lingkungan tanam tanaman kecil tuh tanam pohon tuh apalagi kemarin tuh banyak yang banyak pohon yang tumbang tuh banyak pohon banyak pohon yang tumbang pokoknya apalagi sekitaran kupang sini sekitaran kupang sini terlalu parah sekali di maliman juga di mangarai di flores di sabu di sabu juga banjir bandang terlalu parah sekali apa banjir bandang juga apa seroja oh seroja oh iya banjir seroja jadi itu terus ini bagaimana lagi kalau sekitaran sini sudah memulai pen hijauan atau belum tanam pohon kecil begitu belum disini belum terjadi mungkin belum ada program dari pemerintah atau dari desa tidak tahu belum ada disini semoga saja secepatnya ya supaya ada kembali pohon disini apalagi kalau kosong kalau hujan datang lagi angin datang banjir datang lagi supaya ada penahan sedikit begitu kita harus sama-sama kalau ini kita harus sama-sama pokoknya tanam pohon kecil tanam bunga jangan di depan juga dan langsung dibawa pokoknya pohon apa itu yang pohon-pohon besar itu ya saat-saatnya itu harus tanam pohon bako di pinggir pantai supaya ini tahan itu pokoknya tembok-tembok di pantai itu yang harus kembali diperbaik lagi seperti di OSA sekarang itu kan sudah ada perbaikan kembali itu artinya sudah ada perbaikan jadi kita harus memulai juga kita harus memulai juga di lingkungan sekitar kita itu tadi yang saya bilang kita harus menjaga kebersihan sampah-sampah itu tidak boleh buang sembarang supaya jangan tersumpat di got-got jadi ketika banjir datang lagi bisa dikendalikan banjirnya begitu tapi kalau terlalu deras juga mau bagaimana lagi tapi intinya kita tetap harus berwaspada, jaga kebersihan tanam memulai penghijauan pokoknya memulai penghijauan tanaman kecil itu pohon itu, anakan pohon anakan pohon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati